Intro Apakah kalian pernah terpikir kisah apa yang terjadi jika tidak ada program permajaan sawi terakhir? Jika ini tidak berlaku untuk kalian maka ini akan selalu melekat di fikiranku Banyak hal yang kita dapatkan dengan hadirnya program strategis Presiden Jokowi ini yang pertama kisah kecil yang memulai sesuatu yang besar Sedari kecil aku hidup di perkebunan kelapa sami Untuk bisa sekolah ayahku tak berhenti kerja kerja dan kerja Kata ini tak hanya sekedar ucapan dari seorang pemimpin saja tapi juga bentuk perjuangan seorang ayah yang menghidupi keluarganya Kebun sawit yang selama ini menghidupi kami sudah tidak produktif lagi Dan beruntungnya kami masih hidup di tanah air Indonesia di mana program Presiden Jokowi membangkitkan kembali semangat para petani kelapa sawit Program permajaan sawit rakyat membawa harapan yang besar harapan seorang anak yang ingin terus manjutkan pendidikannya harapan seorang ibu yang masih ingin melihat anaknya tumbuh kembang dan harapan seorang ayah yang selalu ingin melihat keluarga kecilnya tersinggung Program permajaan sawit rakyat tak selalu tentang penanaman ulang tapi juga tentang merawat akan ada banyak hal yang didapat apabila program ini dijalankan dengan benar Intinya permajaan sawit rakyat tidak hanya tentang penanaman ulang ini semua tentang saling saling bekerjasama untuk harapan di hari esok selamat menikmati